hai oke balik lagi di channel lazybatteries hari ini gua lagi sama Mathius teman seperbenan berapa tahun kita ngeband dua dari kelas 10 kan dari kelas 10 ya sekarang udah melulus anjay banget berapa band kita yang pertama yang kedua reformasi kayaknya dua 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 cuman ya sama temen-temen yang main Mada yang lain jadi hari ini kita mau cicat bareng si Mathius tentang band pengalaman band pengalaman kita di dunia permusikan anjay iya nggak jadi nih ya cerita dulu gua sama Mathius terus awal ketemu itu di band band jenah band jenah band jenah disitu awalnya gua sama dua temen gua terus tiba-tiba dia masuk nih diajakin habis itu dari yang berdua dari yang bertiga maksudnya ke berempat keberlima keberenam tapi lama-lama berkurang lagi dari yang tadinya berenam berlima berempat sisa dua anjay jadi kenapa ya empatnya mali temen lu dua malah gimana nih kemana nih ini ada cuman dia hengkang hengkang jadi sisa kita berdua terus habis gitu bikin band bikin band lagi kita apa LBR Brother bersama brother-brother kita yoi kalau yang ini sih apa ya temen-temen temen lo ya temen-temen kelasnya sebutin enggak boleh boleh si Agung Imam logoa berempat tuh sama Fadrin Fadrin pernah masukkan terus selama kita nge-band sedihnya kita nge-band selama kita nge-band dua tahun ini Hai band buatan kita berdua ini enggak pernah lolos hahaha anjret jadi kita bikin kita ada dua band-band yang pertama gagal dan kedua juga enggak gagal-gagal amat cuman enggak lolos-lolos coba ceritain dari band yang pertama dan gua dari setau ya gua diajakin tuh sama temen gua dulu ya gua dulu terus band cuma ikut dua event ya dua event habis itu udah enggak serius-serius lagi enggak tahu pada kemana hengkang coba deh cerita yang event pertama event pertama kenapa bisa gagal event pertama tuh ini ya apa Sandra Asri terus nih lo tau kayak ini tempat pertama latihan hahaha ini tempat dimana pertama kali kita latihan serius buat audisi itu lagi di jalan itu kita on the spot jadi ceritanya sok musik di setel si Matius megang gitar gue tangan begini-begini jadi ada merindih yang oh iya terus jadi kita latihan on the spot nih on the spot hari itu juga enggak sebelumnya kita latihan cuman ganti-ganti lagu ganti-ganti lagu jadi bingung sendiri habis gitu fixlah lagu ini Oke di jalan sambil arah berangkat itu juga ada drama tuh apa tuh ada drama sebelum kita berangkat yang mana lupa gua yang niat yang nggak jadi di audisi tiba-tiba jadi itu lo tahu enggak sebenarnya nih gua lagi itu sore-sore siapa yang nelfon ke gua loh bukan gua bukan terus nelfon ke gua vokalisnya nelfon ke gua ayo berangkat lo tahu nggak posisi gua dimana lagi di alun-alun sepeda iya hahaha itu gua lo bayangin dari alun-alun ke rumah gua sekitar tiga kilo mah ada sepeda gua goes anjir sumpah keringet ngucur langsung berangkat baduknya ya Allah anjay langsung berangkat terus kira gue emang nggak jadi hari itu jadi kayak udah udah pasel lah untuk di tempat gue malu lu juga hari itu lagi SP Iya lagi ada acara padus kan ya udah tuh acara padus Hai kira gua acara padu sampai malam ternyata sampai sore udah kelar gua lagi sepedahan tiba-tiba ditelepon ayo berangkat eh berangkat ya udah ya udah lo bayangin beda seberapa ngebut gue dari sana ke sini berkali-kali gua hampir nabrak orang anjir terus kita berangkat disana Hai sakin pada baunya nih belum pada mandi sempet-sempet parfum biar nggak malu-maluin nama tuh masuk di anjing anak-anak kampung masuk ke studio kayak gitu kan bawa-bawa keringet anjir terus kita tuh kayak cinta-cinta gitu itu pertama kali audisi kan Iya pertama kali audisi pertama kali yang pertama aja datang eh dimana ini saya dimana saya siapa yang lain Oh bagus-bagus semua band yang kita cuma latihan cuma di mobil orang-orang yang pada ngeband pada pakai tapi pakai pakaian anak band lah lu tahu lu tahu nggak itu audisinya lihat langsung sama gitaris anjing gitaris terkenal di Banten lol malu gogoblo parah anjir terus lagi audisi salah ketukan hahaha ketinggalan kacau sumpah kacau parah jadi kita pulang dan tertunduk semuanya tunduk Ayo kita pulang masuk rumah lupakan hari ini malu-malu banget sumpah itu dos yang kedua event kedua-dua apa tuh Oh SF SF ya eh jadi ada pensi-pensi ya jadi acara pensi di sekolahan ceritanya kita mau ini apa mau mencoba peruntungan kedua tampil sekolahnya Tuhan Iya mempromosikan Ben siapa tahu laku gitu siap-siap pesari itu gimana ada latihan Hai sama dikebanyakan lagu-lagu yang aneh-aneh ganti-ganti aneh sebenarnya enggak aneh ya cuman kayak enggak kadang enggak cocok aja buat dibanding gitu terus ganti-ganti ganti-ganti hamin satu lagu baru ditetepin Hai dengatihan on the spot juga nggak ngakunya apa sih oke enggak gue bebas ya Oh Acah Acah Sepiris Oh iya 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 berdua denganmu asik gitu waktu itu dibantuin sama seniornya dia senior di padus ya Oh tapi kan enggak ini boy cuman kan ada iya dia ngasih tahu deh kayaknya bagus diginiin nih ya oke terus dan saat audisi aransemen dari seniorin loneh lupa jadi gua ngikutin aransemen yang lain ngikutin lagu udah udah kacau habis itu kita main-main lagi ya Maksudnya kayak latihan-latihan lagi tapi enggak pernah serius iya cuman kayak datang makan ngobrol gosip tidur balik-balik terus udah tuh udah konsistennya udah berkurang kita juga orangnya juga berkurang ya 6-5-4-2 sisa kita berdua terus abis itu kita kayak anjing jadi kalau disini enggak ngembang kan kita narik-narik teman kita bikin band lagi terbentuk enggak lah namanya LBR brother anjay LBR brother itu yang nentuin namanya gua karena nama-nama dia nih lazy but rich LBR karena gua karena yang lain brother gua sister sendiri yaudahlah LBR brother-brothernya itu terus kita ikut event apa tuh di LBR pertama SF ya oh kita ikutan ini band-band pensi-pensi di sekolah orang lain juga semanda semanda kan ya semanda semantar SM SMK1 SMK1 dari tiga ini kalau semua semua kita kita pernah dapat kesempatan BNLBR brother itu manggung di salah satu acara unif disini sama sepanggung sama istilahnya artis baru muncul lah iya juisi luisi di terus apa ini udah seneng tuh ya gua gua mau seneng Pak Ranjing akhirnya kita tampil gitu tanpa ada seleksi akhirnya gua manggil temen-temen gua ada dua nih temen gua temennya itulah ya terus mereka jadi apa ngisi apa trumpet main ya main Udah bagus ya Udah gasnya tinggal ditancap tinggal tancap tinggal terus tiba-tiba di calling calling sama orang dalam Iya sama orang ini yang punya acara sorry nih ya maksudnya acaranya batal Oh iya kenapa alasannya 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 katanya gesternya ada yang ini masalah ada masalah sama gestar Oh yaudah deh berarti acaranya emang kayaknya gagal gagal jadi endingnya perjalanan ngeband kita semasa SMA semasa SMA ya berakhir di band LBR Brother secara singkat sih begitu secara singkat ya dari mulai kita awal ngeband bikin band baru dikali ku mau ikut audisinya kayak gitu terus akhirnya mencar juga kan ujungnya lu sama band yang lain cuman vakum cuman jujur aja kalau gua kalau gua jujur nih selama gua ngeband sama yang pertama yang kedua gua seneng-seneng aja gua nggak merasa ih malas banget gua ngeband disini seneng gua disitu gua tumbuh gitu anjay iya berkembang kembang jadi bukan artian gitu tuh band ini gagal terus kita ngomong aja malas bukan istilahnya kita mau mau aja ya cuman nyantai aja ya oke sekian dari kita itu cerita kita di masa SMA dulu eh belum belum dulu Oh barusan kan belum lulus Oke jadi itu cerita tentang kita masa-masa ngeband lah masa-masa ngeband serunya ngeband kayak gimana buat lo tungguin episode selanjutnya oke see you on the next video bye yus 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 lo diem kayak dulu situ tiba-tiba dari atas anjing kok basah dia ngecingin gua anjing sumpah dari atas sumpah